Kang Luki, tadi kalau selama dua hari ya, berada di Al Zaitun, Anda melihat ada hal yang janggal kah di sana? Karena kita bicara konteksnya kemarin, Kang Luki yang dipanggil ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agamanya ya? Ya, kalau di hari yang pertama saya tidak melihat ada kejanggalan sebenarnya, cuman melihat secara fisik bangunan-bangunannya dan saya juga tidak dipertemukan dengan para santrinya secara resmi, memang hanya bertemu dengan para santrinya yang mereka sedang beristirahat, karena kan sudah di jam luar, jam belajar gitu. Semuanya terlihat baik-baik saja pada saat itu dan tidak ada yang aneh. Memang menjadi hal aneh bagi saya di hari kedua, ketika melihat barisan rapi. Barisan rapi di dalam masjid itu adalah hal baik sebenarnya, tapi biasanya tidak seperti itu. Biasanya tidak seperti itu, bahkan itu menjadi saya katakan hal aneh karena tidak biasa. Lalu, apa, banyak, bukan banyak, artinya lalu yang menjadi keheranan saya itu adalah ketika Pak Paji itu mengajarkan sesuatu yang bukan assalamualaikum saja. Di situ saya baru menyadari sebenarnya ada sesuatu yang janggal dan berbeda. Tapi karena keterbatasan keilmuan saya dan memang momentum pada saat itu, saya tetap mencoba melihat dan mendengar apa yang terjadi. Dan Pak Paji ya mengajarkan itu yang seperti kita tahu ke semua itu tentang salam yang sekarang saya tahu itu salam Yahudi. Pada saat itu saya pikir itu pahalahan bahasa Belanda, karena memang dari kecil sampai besar saya tidak pernah belajar bahasa Yahudi. Jadi saya tidak tahu bahasa Yahudi itu seperti apa. Nah, Kang Luki, kalau tadi Kang Luki merasa ya, ini kok ada yang janggal, sempat dipertanyakan nggak itu ke Panji Gumilang? Ketika itu ya, ketika bertemu secara langsung. Iya, pada saat proses salam itu, itu kan kita sedang di depan audiens ribuan orang, mungkin dari sekitar 5 ribu atau 6 ribu orang. Dan saya duduk sebagai tamu undangan, dan itu langsung dilanjutkan dengan ceramah atau tausiah di saat itu. Dan pas selesai acara, juga kan langsung kita bersama tamu-tamu undangan untuk makan bersama dan saya pulang. Jadi saya tidak punya momen untuk menanyakan. Dan saya mencoba memaklumi di kepala saya bahwa salam untuk sahabat kita yang lain. Asumsi saya, sahabat kita yang lain adalah yang di kiri kanan saya yang beragama non-muslim. Cuman, setahu saya dulu kan kalau misalnya salamualaikum untuk yang sesama muslim, salam sejahtera untuk yang beda, ada juga nama budaya dan salam kebajikan. Itu biasanya untuk yang berbeda agama. Tapi ini salamnya beda lagi. Oh mungkin ini salam yang selama ini saya nggak tahu. Jadi saya lebih ke arah mencoba, saya tidak mau sok tahu, dan saya juga tidak seuzon gitu. Saya mencoba ya menerima saja gitu. Setelah setahun kemudian baru ini menjadi rame gitu. Jadi saya ya tidak pernah mempermasalahkan sebenarnya gitu. Terkait tentang keanehan-keanehan yang dilaporkan kepada saya oleh masyarakat, banyak setelah saya pulang, banyak masyarakat yang melaporkan atau komplain atau menyarankan supaya tidak berhubungan dengan ala Zaitun. Selalu saya tanya kembali, kenapa memangnya? Lalu dikatakan bahwa ala Zaitun eksklusif, ala Zaitun ada penyimpangan-penyimpangan. Saya katakan kalau memang ada penyimpangan, tolong berikan datanya ke saya. Sama-sama kita pertama akan saya tanyakan bertabayun kepada pihak ala Zaitun di sini, mungkin Pak Panji. Atau paling tidak saya akan bertanya kepada MUI, dan kita bisa merekomendasikan kepada Kanwil Kemenak di sana untuk berkoordinasi. Tapi rata-rata masyarakat Indah Mayu pada saat itu yang komplain kepada saya, tidak mau menjadi saksi ataupun tidak mau membawa barang bukti. Sehingga saya di titik yang tidak bisa menindaklanjuti apapun tentang ini. Karena podok pesantren itu di bawah naungan Kementerian Agama, dan untuk masalah ajaran itu biasanya MUI yang lebih mendalami tentang hal seperti ini. Pemda itu sifatnya hanya mungkin sekedar koordinasi saja apabila ada perizinan dan lain-lain. Apalagi saya sebagai kontennya sebagai wakil. Jadi memang tidak bisa berbuat banyak. Hanya bisa menampung dan mungkin akan melanjutkan atau mengadvokasi masyarakat yang memang merasa dirugikan ataupun ada hal yang merasa dianggap aneh. Oke, Kang Luki tadi saya mau mendalami lagi. Tadi kan Kang Luki menyampaikan bahwa ketika berada di Al Zaitun sama dua hari tadi ya Kang ya, ini memang merasa ada hal yang janggal terkait dengan ajarannya. Tapi tidak sempat menanyakan secara langsung ke Panji Gumilang sebagai pimpinan podok pesantren. Apa yang Kang Luki lakukan setelah keluar dari Al Zaitun? Setelah melihat kejanggalan-kejanggalan itu? Saya sebenarnya ketika di dalam pesantren itu sempat bertanya kepada Pak Panji pada situ. Saya bilang, Seh ini kok tanahnya banyak banget, terus punya ini punya itu uangnya banyak banget. Uangnya dari mana sih, Seh? Seh, saya mau, saya bilang, saya secara, ya mungkin karena saya jauh lebih muda ya, saya bilang, Seh mau dong supaya anak, anggaplah saya ini anak nih, pengen belajar supaya jadi pengusaha, jadi kaya raya dengan cara halal dan toyib gitu. Ya dikasih tahu bahwa ini semua dari hasil usaha perputaran, usaha dari Yayasan Al Zaitun itu sendiri. Walaupun, walaupun pada saat itu di benak saya melihat bahwa core bisnis yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, sepertinya tidak akan hitungan saya ya. Tidak akan mampu untuk bisa membiayai yang begitu besar, aset yang begitu banyak. Tapi kan azas kesopanan saya, tidak mungkin saya mendebat orang, kesan saya sekedar tamu yang bertanya gitu. Dan saya melihat betapa besar kapal-kapal yang dibuat, dan dengan tentu biaya yang sangat mahal. Ini, ini luar biasa sekali, fantastis kan gitu. Tapi ya, kalau sudah dijawab ya sudah, saya mau bertanya apa lagi. Lalu saya menanyakan, Seh, kenapa masjidnya begitu besar dan pagernya ditutup? Lalu dijawab lagi, Pak Panji bilang bahwa, pagar ditutup karena ini di dalam lingkungan pesantren. Jadi pesantren ini banyak sekali kambing dan aset-aset lain. Kalau tidak ditutup, maka dari sisi keamanan akan bisa berbahaya. Lalu saya tanyakan lagi bahwa, Seh, ini banyak yang nanya sama saya, kok bisa masuk Al-Zaitun, bisa bersilaturahmi sama Seh, dan bisa melihat masjidnya? Kan Al-Zaitun tertutup. Lalu dibalik lagi sama Seh bilang, tertutup bagaimana? Buktinya sampean, mau ketemu sama saya, kirim surat, langsung saya izinkan. Maka saya mati gaya kan? Artinya, ya sudah dijawab semua gitu. Tapi karena memang setelah itu, setelah saya pulang, masyarakat, khususnya mungkin tim saya lah, katakan tim saya internal, menyarankan untuk tidak datang lagi, karena masih kontroversial. Walaupun saya tetap kejar terus, kontroversialnya di mana? Tolong, tolong berikan data pada saya, supaya saya bisa approach secara personal, ataupun mungkin kelembagaan bisa juga saya tanyakan kepada MUI, dan lain-lain kan gitu. Tapi memang belum sampai ke level itu, saya sudah keburu, keluar daripada Indra Mayu, sudah mundur dari sebagai wakil bupati. Jadi itu peristiwa politik yang beda lagi. Oke, baik. Kang Luki, kalau tadi Kang Luki sempat menyampaikan ya, tadi mungkin pertanyaan saya belum terjawab. Kang Luki, kalau Kang Luki lihat ada sejumlah kejangkalan, tadi soal ajarannya ya Kang ya, ajaran agamanya itu, apa yang dilakukan pasca itu, pasca keluar dari Pondok Pesantren Al-Zaitun? Yang saya lakukan adalah, saya mencoba menginfantarisir laporan-laporan, masukan-masukan. Saya mencoba mengumpulkan orang-orangnya, untuk saya tanyai, tapi tidak ada satu orang pun, yang mau memberikan data resmi, ataupun paling tidak satu alat bukti saja, supaya saya tidak bertindak sebagai polisi, karena saya bukan penerima laporan sebagai polisi, tapi sebagai wakil bupati, saya punya fungsi pengayoman gitu, paling tidak saya ingin melihat data lebih jauh, tapi memang masyarakat banyak yang tidak mau, untuk memberikan bukti pada saat itu, jadi ya sudah saya ditataran, saya dengan Al-Zaitun, tetap masih menjalin komunikasi by chat, paling sesekali, tapi tidak pernah datang lagi gitu, karena saya tidak bisa meneruskan apapun, tanpa data apapun. Oke, artinya tidak ada laporan, bentuk laporan itu tidak ada ya, jadi sifatnya hanya inventarisir data-data ya, Kang Luki ya? Iya, karena memang tidak ada, mau yang bersedia melaporkan, kalau saya melaporkan kan, saya harus punya barang bukti kan gitu, jadi ya sudah saya mandek di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kang Luki, atas waktunya sudah bergabung bersama kami, di Kabar Petang Sehat Selalu. selamat menikmati.